Pernah nggak kalian merasa seperti ini? Ini merupakan kompilasi dari apa yang anggota-anggota nyuron rasakan di saat mereka sedang jatuh cinta. Kalian semua pasti pernah merasakan hal yang sama, apalagi jatuh cinta merupakan topik yang sangat disukai oleh banyak orang. Tapi sebenarnya bagaimana sih kita bisa jatuh cinta? Menurut sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Dr. Helen Fisher, perasaan di saat sedang jatuh cinta bisa dibagi menjadi tiga kategori menurut hormon-hormon yang terlibat. Yang pertama adalah nafsu yang melibatkan testosteron dan estrogen. Yang kedua adalah daya tarik yang melibatkan dopamine, norepinephrine, dan serotonin. Dan yang ketiga adalah keterikatan yang melibatkan oksitosin dan vasopresin. Coba kita lihat dulu dari nafsu yang melibatkan testosteron dan estrogen. Testosteron meningkatkan libido dan meningkatkan sikap agresif yang dapat mendorong seseorang untuk mengejar orang yang menyebabkan respon yang intens ini. Ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa pria yang mencintai secara romantis melibatkan lebih sedikit testosteron. Estrogen pun mempunyai efek yang sama walaupun lebih sedikit dibicarakan. Bahkan, seorang perempuan akan merasakan nafsu yang lebih tinggi di saat sedang ovulasi karena level estrogen yang tinggi. Di kelompok daya tarik, ada yang namanya dopamine atau juga disebut dengan nama reward hormone. Hormon ini dikeluarkan saat kita melakukan hal yang terasa nikmat untuk diri kita seperti menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai. Tahu nggak, bagian dari otak yang bereaksi di saat kita merasakan daya tarik sama dengan bagian yang bereaksi di saat seorang bercandu obat-obatan memakai kokain atau di saat seseorang memakan makanan yang manis dalam jumlah banyak. Bisa dibilang ketertarikan adalah seperti kecanduan terhadap seseorang. Selain dopamine, daya tarik juga melibatkan norepinefrin dan serotonin. Norepinefrin membuat kita merasa bersemangat, euforia, bahkan bisa menurunkan nafsu makan dan menyebabkan insomnia. Yang berarti, kalian bisa benar-benar jatuh cinta sampai kalian tidak bisa makan maupun tidur. Hormon serotonin yang terlibat dalam nafsu makan dan suasana hati pun menurun juga di saat seseorang sedang mengalami ketertarikan terhadap orang lain. Dan yang terakhir, ada kategori ketiga yaitu keterikatan. Hormon yang terlibat adalah oksitosin yang sering juga disebut dengan panggilan cuddle hormone. Seperti dopamine, oksitosin diproduksi oleh hipotalamus dan dikeluarkan dalam jumlah besar setelah hubungan seksual, menyusui, dan melahirkan. Hmm, memang terdengar seperti golongan kegiatan-kegiatan yang sangat beragam dan tidak semuanya merupakan kegiatan yang bisa dinikmati. Tetapi, mereka semua mempunyai kesamaan, yaitu semua kegiatan ini merupakan awal mula dari membangun suatu ikatan. Apakah salah satu hormon di atas ada yang sedang reaksi di tubuh kalian? Tunjukkan video ini ke si dia yang spesial. Ya, sekalian kasih kode selain sama-sama belajar soal bagaimana cara kita bisa merasakan cinta. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami reka. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Ngomong-ngomong, sebentar lagi hari yang spesial lho. Terima kasih telah menonton!